Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad ketemu lagi dengan channel saya channel Kang Surur, channel yang membahas masalah pompa air ini ada pompa air merk ground force, tipenya JDF 5 kendalanya mati saya tanyakan ke pemiliknya bunyi dengung atau tidak pemiliknya pokoknya taunya mati tapi setelah saya cek ini kipasnya tidak mau muter apa masalahnya? kita bongkar saja kalau masalah dinamonya yang tidak ada bunyi sama sekali nanti kita cari masalahnya kita bongkar dulu kipasnya bagian belakangnya ini kita cepit pakai tang buah ya biar tidak memutar nanti kita lepas baut ini oke ya 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 selamat menikmati agak sulit ini lumayan sulit melepas impelnya, kita lepas dulu bagian dinamunya ini bautnya ada 4, cuma kebetulan tinggal 3 oh malah tinggal 2 patahnya selamat menikmati ini masalahnya ya ini masalahnya bearingnya yang ini tidak mau berputar, mau tapi set keras, nanti ini kita ganti yang bagian dalam masih bagus tidak ada masalah yang kita ganti yang ini aja, jadi kita gak usah lepas impel ini, karena kita gak ganti bearing yang ini tapi cuma ini yang diganti, kita lepas langsung pakai tracker selamat menikmati ini bearingnya yang rusak nomornya 6204 untuk jdf5 pokoknya yang tipe jet pump yang 500 sempat itu itu nomor bearingnya biasanya 6204 ini yang rusak 1, makanya yang saya ganti 1 aja, yang dalam ini masih masih bagus ini bearingnya, udah saya siapkan sebelum kita pasang kita kasih oli dulu, biar licin nanti cara masukinnya biar gampang, kasih oli dulu seperti ini terima kasih oke, pengganti bearing udah, yang dalam masih bagus, kita pasang lagi oke 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 ini ini bautnya baru 1 ya, yang 3 kebetulan kan patah, nanti saya perbaiki ulang, yang penting kita cari dulu masalahnya apakah dinamo ini memang mati karena lakernya aja yang ngunci, atau memang gulungannya bermasalah sekarang kita cek dulu gulungannya ini udah lancar udah lancar udah lancar sekarang kita cek dulu gulungannya masih bagus atau enggak kita cek dulu kita cek dulu menggunakan tester kita arahkan ke kali 1k artinya kalau memang jarumnya jalan berarti spoolnya tidak putus kita cek dulu masih jalan ya jarumnya lihat sebentar kelihatan ya masih jalan berarti gulungannya kemungkinan tidak masalah setelah ini kita coba pakai listrik apakah masih hidup atau enggak ini kita colok ini kelihatan ya coba kita colok masih hidup ya ampernya 2,5 ampere oke berarti kesimpulannya dinamo ini permasalahannya hanya karena bearing yang rusak seret tidak mau berputar ini penyebabnya bearingnya tidak mau berputar karena bearing ini tidak mau berputar akhirnya dinamonya itu panas karena arus masuk dinamo tidak berputar panas dan di dalam sini di dalam gulungan itu ada pengaman gulungannya jika panas berlebihan maka alat itu memutus arus sehingga arusnya putus tidak masuk ke dalam dinamo sehingga dinamo ini aman tidak sampai terjadi terbakar nanti kalau pada saat dinamo ini sudah dingin arus bisa masuk lagi saya kira itu aja video kali ini saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel saya yang sudah like yang sudah komen apabila nanti ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan apabila ada yang kurang dari saya silahkan tulis di kolom komentar nanti ini dikasih mur lagi dipasang lagi kemudian nanti bau yang patah-patah nanti saya rapikan ulang videonya sudah pernah saya buatkan masalah bau yang patah bagaimana cara menanganinya intinya video kali ini hanya menjelaskan kenapa pompa ini tidak berputar permasalahannya hanya pairing saya kira itu aja saya ucapkan terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb